ha? masa gak tidur? Duh mulai kebaca serangannya nice oke halo semua balik lagi sama gue Azul di channel gue Volumod Biru oke jadi Demon Slayer season 3 episode 2 ini udah keluar ya guys ya kemarin setelah episode 1 dibikin sangat banyak tanda tanya semoga di episode ini ada beberapa pertanyaan yang bisa terjawab oke lah tanpa banyak orasi langsung kita loncat aja ke videonya Demon Slayer season 3 episode 2 let's go oh iya gue udah memutuskan untuk pake bahasa Indonesia aja karena iya penonton gue juga pasti orang Indo lah iya orang gue ngomongnya Indonesia tau oke lanjut lah itu di belakang apaan eh digampar urusai wow kasar juga mulutnya si pendiem ini lah emang lu kemarin kagak ada kan ada lu yang di season sebelumnya apa karena di season sebelumnya dia kayak ngelamun doang ya kagak merhatiin kambing emang oke kita nikmatin dulu openingnya kemarin gak ada soalnya oh dengan 2 hashira sekarang lah patah pedangnya oke lumayan lumayan enak intro episode 2 Purwa Rupa Yorichi kunci kunci apa sih hmm that's rude gue kira akan digampar itu dia yang bikin perdangis Kanjiro ya eh Kanjiro Tanjiro wow ha langsung pingsan gila ya sekuat itu hashira anjir hati itu dia yang bagus oh boneka serem banget anjir oh bisa begitu kok bisa iya ya kayak yang kemarin di episode 1 ya yang ngobrol sama bapaknya si Tanjiro oh berarti oh iya boneka ini udah umurnya 300 tahun wow sekekeh itu pengguna nafas matahari berarti sama sama dong masih Tanjiro ingatan warisan wow oh bacot gagak gagak betina bengal waduh mirai masa depan waduh 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 ok kata tad usk ok ya sudah selesai sudah lupa lagi ngeselin banget asli keren berarti akan latihan sama si boneka ini let's go let's go engin si bocay penendam banget pasti virgo sama kayak gua kalau pedang udah ketusuk berapa kali ini stanjiro aduh nah kan iya setuju wah hari kelima hah masa gak tidur aduh mulai kebaca serangannya nice iya kalau rusak gak bisa latihan lagi loh keren gitu dong pedang siapa yang patah tapi itu pedangnya si tokiko kan ya eh ada pedang di dalamnya eh oh iya oh iya kalau bonekanya umur 300 tahun dan gak pernah rusak kepalanya terus pedang itu ada di dalam berarti pedangnya juga lebih dari 300 tahun damn anjay dapet weapon baru tanjiro udah ya abis ya ini ending oke mari kita dengarkan dulu ah nezuko oke itu dia season 3 episode 2 demon slayer gak banyak pertanyaan yang dari episode 1 yang kejawab sih di episode 2 ini tapi yang kita tahu nanti di episode 3 akan membahas pedang yang tadi tanjiro dapet pedang baru dan umur 300 tahun co kukil berapa kali suit 17 itu ya udah kalau begitu terima kasih yang udah nonton video kali ini semoga kalian enjoy nonton reaksinya kayak gue enjoy nonton videonya ya udah jangan lupa di subscribe ya terimakasih bye